Prediksi skor antara Mount Player vs Paris Saint-Germain di Liga Perancis, di mana PSG diperkirakan menang mudah dan berakhir dengan skor 3-1. Duel Mount Player vs Paris Saint-Germain di Liga Perancis pada Kamis 2 Februari dijadwalkan dikelar di Stade de la Mazzon, markas Mount Player, pukul 3 dini hari waktu Indonesia Barat. Tampaknya PSG masih diprediksi memenangkan laga pada pekan 21 dengan skor 3-1. Jika berkaca dari tabel kelasmen Liga Perancis, hasil tersebut terbilang maklum. Pasalnya PSG sendiri bertenggar di puncak kelasmen, sedangkan Mount Player menduduki peringkat ke-14. Prediksi skor Dua dari tiga prediksi skor memperkirakan skor akhir PSG akan menang 2-1 atas Mount Player. Sedangkan satu diantaranya memprediksi 3-1 untuk keunggulan PSG. Hel tersebut terbilang maklum jika dilihat dari hat-to-hat kedua tim, karena dalam lima laga terakhir juga berakhir dengan margin di atas satu angka untuk keunggulan PSG. Pasalnya PSG torehkan 19 kemenangan dalam 40 laga kontra Mount Player. Sedangkan Mount Player hanya berhasil memetik 8 kemenangan dengan 11 hasil imbang. Kondisi tim, tim tuan rumah akan tanpa kehadiran keeper Damitri Betkout dan Zay Sen Luz karena cederah Ligamen. Sedangkan untuk PSG hanya akan kehilangan satu pemainnya, yaitu Presnel Kim Pembe karena cederah Achilles. Jika berkaca dalam lima laga terakhir kedua tim di Liga Perancis, PSG telah torehkan lima kemenangan. Hal itu berarti Mount Player tidak pernah meraih kemenangan sekalipun atas PSG. Hat-to-hat Mount Player versus PSG. 14 Agustus 2022, PSG menang telak 5-2. Kemudian 15 Mei 2022, Mount Player kalah telak 0-4 dari PSG. 26 September 2021, PSG menang 2-0 atas Mount Player. 23 Januari 2021, PSG menang telak. 6 Desember 2020, PSG menang 3-1 atas Mount Player. 6 Desember 2020, PSG menang 3-1 atas Mount Player. 7 Desember 2020, PSG menang 3-1 atas Mount Player. 7 Desember 2020, PSG menang 3-1 atas Mount Player. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya! Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya!